Oke, kali ini mau ngebahas tentang Anak Indigo dan Anxiety Ini saya ngebahas ini karena banyak banget ya Yang mengkaitkan ini dengan Masalah supernatural atau masalah Saya bisa ngeramal dulunya Saya bisa ngeliat orang dari mukanya Saya bisa tau sifatnya gimana Saya bisa tau masa depannya Saya bisa merasakan energi-energi supernatural Di sebuah ruangan, di sebuah tempat Dan lain-lain Makanya saya bikin tinggi Anak Indigo Pasti terkena Anxiety Disorder atau Panic Attack Bukan pasti, pernah Tapi, tidak semua Penderita Anxiety Disorder Atau Panic Attack Adalah anak Indigo Ya, itu kemungkinannya Untuk jadi Indigo itu kemungkinannya kecil lah Jadi jangan Kamu mengindigokan diri kamu sendiri Oke, jadi Indigo itu Banyak ya Ada yang bisa ngeramal Ada yang bisa mengetahui Sifat seseorang Atau keinginan seseorang Jadi dia bisa tau Orang itu kayak gimana Atau dia bisa merasakan Energi supernatural Atau energi metafisik di sekitarnya Kita bagi tiga itu aja deh Sebetulnya cabangnya banyak lagi Ngeramal ada yang dari mimpi Ngeramal ada yang dari Tangan Yang dari tarot Banyak Cuman kita bagi tiga itu aja Dari tiga itu Jika kamu bisa ketiga itu Mungkin kamu Indigo Tapi belum tentu kamu Indigo Tapi mungkin saja kamu Indigo Oke Nah, itu jelas mengganggu recovery kamu Oke Solusi pertama adalah Untuk ketiga jenis ya Ketiga jenis Indigo tadi Solusi pertama adalah Kamu adalah orang normal Nih Kamu kan Kata-kata saya Kamu adalah orang normal Kalau kamu berpikiran Kamu Indigo Kamu susah sembuh Oke Jadi kalau kamu Mau jadi orang normal Mau kembali normal Puter kata-kata di kepala kamu Bahwa Saya adalah orang normal Saya tidak bisa ngeramal Saya tidak bisa merasakan energi Saya tidak bisa Bla 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 Kamu adalah orang normal Oke Masalahnya itu dimana sih Sekarang Balik lagi nih Ketiga itu Masalahnya dimana sih Sekarang gini Jika kamu bisa meramal Sifat seseorang Kamu bisa Maka jika di tengah jalan Kamu akan melihat Wah ini orangnya jahat Wah ini orangnya baik Ini orangnya ada niat Gak bener nih Sama gue Wah ini orang Negatif thinking nih Sama gue Itu akan membuat kamu cemas Jadi kemanapun kamu berada Kamu Cemas Mencemasi Akan hal-hal di sekitar kamu Itu orang yang bisa Melihat Sifat Orang yang bisa ngeramal Atau orang yang Bisa ngeramal Iya ngeramal Itu lebih parah lagi Dia bisa ngeramal Seorang Jadi Gimana Gimana Atau bahkan dia bisa ngeramal Wah lo sakitnya ini Atau lo Akan mengalami Kejadian buruk Seperti ini Kedepannya Yang parah adalah Dia meramal dirinya sendiri Jadi begitu Asam lambungnya naik Jebret Gitu ya Dia yang meramal dirinya sendiri Bahwa Wah saya akan Kenapa-kenapa Saya akan mengalami Kejadian buruk A BCD Di dalam hidup saya Atau saya akan mati Sebentar lagi Dan kamu Meyakini hal tersebut Karena Semua ramahan kamu Yang kamu ramal Biasanya benar Itu yang membuat Itu yang membuat kamu Yang membuat kamu Anxiety Itu lebih parah Oke Yang lebih parah lagi adalah Jenis yang ketiga Yaitu yang dia bisa merasakan Energi metafisik Ngebolong-ngebahas soal energi Di suatu ruangan Atau di suatu benda Atau Wah saya merasakan ada bentuk energi Segala macem Itu memang menakutkan Dan itu membuat kamu Tidak nyaman Tidak nyaman Tidak fokus Akhirnya kamu ketakutan Kecemasan Berkelanjutan Walaupun Kamu tidak apa-apa Walaupun kamu tidak berpikir negatif Tapi begitu Kamu mau masuk ke sebuah ruangan Yang menurut Kamu angker Atau menurut orang-orang angker Kamu kan ngerasa Wow Something happen disini Badan gue kenapa-kenapa nih Dan kamu Anxiety-nya kumat lagi Oke Solusinya Untuk yang Yang bisa ngelihat karakter orang Solusinya adalah Kamu berpikir positif Terhadap orang lain Kamu berpikir Hal positif juga Terhadap diri kamu Dan diri orang lain Gimana caranya berpikir positif Untuk orang anxiety Kamu tidak bisa berpikir positif Kenapa? Karena emang kayak gitu orangnya Karena saya juga dulu Anxiety dan saya tidak bisa berpikir positif Yang saya bisa lakukan adalah Saya melakukan Kegiatan positif Oke Jadi saya tidak ber Kalau saya melihat orang Waduh itu kayaknya orang macam-macam Saya tidak Positif-positif Saya tidak bisa Saya harus melakukan Kegiatan positif Seperti misalnya Saya kasih dia senyuman Saya kasih salaman tangan Atau saya ke panti asuhan Saya ngasih kebahagiaan-kebahagiaan orang lain Di situ saya akan melihat Rasa bahagia dan Saya akan berpikir positif Jadi positif thinking Tidak bisa dipaksakan Menurut saya Jadi harus kamu kerjakan Mengerti ya Jadi bagi yang Merasa dirinya Bagian yang Indigo yang ini Kamu melakukan itu Sekarang masuk ke yang kedua Yang keren ngeramal Yang ngeramal adalah Kamu meyakini bahwa Kamu tidak bisa ngeramal Kalau itu Sulit ya Jadi istilahnya kamu stop ngeramal Dan Seperti yang sama-sama kita ketahui Bahwa ramalan itu akan berubah Setiap 40 hari Karena ramalan itu Karena masa depan Selalu berubah ya Jadi Ramalan kamu Akan basi Kedepannya Jika orang itu sudah berubah Dan Stop kebiasaan Ngeramal Dari sekarang Karena itu Tidak Merubah Apapun Oke Saran saya gini Jangan mengintip masa depan Kalau kamu tidak kuat Karena Masa depan itu Isinya gak hanya Bagus-bagus Ada jeleknya juga Gimana kalau kamu dapat jeleknya Apakah kamu kuat Kuat Nangkep Infonya Bahwa kamu ke depan akan jelek Apa kamu kuat Saya rasa gak Untuk bagi orang yang seti Itu kan Membuat kamu kecemasan Kalau ramalan kamu bagus Fine Tapi kalau ramalan kamu ada jeleknya Kamu gak kuat Oke Jadi Udah jelas ya Kalau gak jelas Bisa diulang lagi Yang ketiga Ini sekarang yang paling susah Adalah merasakan energi Itu paling susah Karena beda dengan meramal Meramal bisa di stop Bisa di off-in Kalau yang ngerasa Kadang Tidak bisa ya Dia masuk ruangan Langsung berbeda Energinya Dia Panik attack lagi Atau dia Ngeliat Something kelebat putih Dia langsung Branding Panik attack lagi Ini agak sulit Karena gini Karena Kamu sudah di Misalnya Kamu di rumah kamu sendiri Kamu ngerasa Ada Energi negatif ya Terus kamu ngerasa Ini saya kenapa Kok saya ketakutan Kok saya begini Solusinya adalah Kamu harus Merasakan Energi Positif Sebesar Yang kamu rasakan Di rumah Sebesar Atau sebesar Yang kamu rasakan Di satu tempat tersebut Solusinya adalah itu Karena Kalau enggak Kamu akan tetap Ngerasa Ketakutan di rumah Atau kamu begitu Kamu ke kantor Kamu merasa Aduh gak enak Disini Terus kamu Masih kumat Maka Kamu sudah merasakan Energi negatif ya Di badan Berarti kamu harus Merasakan energi Positif di badan Sebesar itu juga Caranya adalah Kamu bisa ke tempat Ibadah Kamu bisa ke masjid Ke gereja Ke wihara Ke pura Terserah Yang penting Kamu harus Harus rame-rame Harus lagi sholat Atau harus lagi Sembayang Rame-rame Dan kamu merasakan Aura-aura positif Masuk ke badan kamu Kamu merasakan Untuk skilling kamu Auranya positif Dari situ Badan kamu Akan melupakan Aura negatif Yang sudah kamu merasakan Di rumah Atau di tempat angker Atau di manapun Solusinya itu Satu-satunya Gak ada lagi Jadi Saya ulangin lagi Kayak gitu Kamu ke tempat Ibadah Jadi jangan bilang sama saya Bahwa Pak saya sudah sholat Tapi gak laruh Betul Sholat gak laruh Karena kamu sholatnya sendiri Kamu sholatnya di rumah Saya gak ngomong masalah sholat ya Disini ya Saya ngomong masalah Kamu merasakan Energi positif Yang besar Yang menurut saya Adanya di Tempat ibadah Jadi bukan sholat di rumah Tapi sholat berjamaah Di masjid Oke Jadi bukan berdoa di rumah Bagi yang non muslim Bukan berdoa di rumah Tapi berdoa di gereja Atau di tempat Kebaktian bersama-sama Dan kamu harus Bukan hanya sekedar doa Disitu Kamu harus merasakan Seperti kamu merasakan Hawa-hawa negatif Di rumah kamu Itu solusi satu-satunya Oke Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan takut Dan semua tergantung Kepercayaan kamu Kalau kamu gak percaya Semua gak ada Kalau kamu percaya Semua akan ada Jadi mendingan gak percaya Daripada kamu cemas Oke Bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.